Selamat siang, selamat datang di serial training management Jepang. Dengan susu toror matu jahe, kita dapat energi untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Demi masuk sorga dan bisa mengembangkan Indonesia. Kemarin kita belajar Tano Koka. Jadi setiap operator bisa dapat skill untuk berbagai proses. Itu namanya Tano Koka. Untuk menggambarkan atau memvisualisasikan, Mie Ruka memvisualisasikan Tano Koka atau multi skill, biasa menggunakan skill map seperti begini. Di sini proses A, proses B, proses C. Ini nama operatornya Eko Duitri. Dan di sini menggambarkan itu belatan dibagi empat. Berarti misalnya kalau belatan itu, kalau pakai komputer agak susah, ya kadang-kadang boleh pakai, itu diamond seperti ini juga. Dan misalnya saja kalau hitamnya satu berarti level satu. Level satu adalah dengan diawasi bisa melakukan suatu proses. Yang kedua, sudah tanpa diawasi dengan mandiri bisa melakukan proses. Dan kalau yang ketiga, orang ini bisa membimbing orang lain. Kalau ada anak baru, operator baru bisa membimbing. Dan kalau semuanya hitam, ya berwarna, itu dia melakukan kaizen. Bisa-bisa melakukan kaizen terhadap proses tersebut. Ya seperti itu ya. Coba lihat ini ya. Misalnya saja kalau Pak Eko itu proses A dan proses C harus dibimbing. Tapi proses B bisa sendiri. Jadi sebenarnya Pak Eko bisa menangani hanya proses B saja. Dan kalau Pak Dui itu tiga-tiganya bisa. Apalagi kalau proses B itu bisa mengajar orang lain juga. Kalau Pak Tri itu ya sudah proses A, proses B. Sampai-sampai bisa kaizen. Dan proses C tidak bisa kaizen. Dan kalau lihat ya, ini-ini itu kelihatannya ya proses C itu agak rumit gitu kan. Sampai bisa kelihatan seperti itu. Inilah skill map. Dan sementara saya itu kan membedakan seperti ini. Ini salah satu contoh ya. Mungkin tergantung pabrik atau perusahaan itu nilai 1, nilai 2, 3, 4 itu sedikit dibedakan juga. Tapi inilah skill map. Dengan skill map ini, operator bisa meningkatkan motivasi operator. Wah, saya belum bisa menangani proses A dan proses B, C. Ya saya harus belajar. Itulah keinginan seperti itulah menyingkatkan kemampuan sebagai manusia. Makanya saya sering bilang pabrik adalah tempat ideal untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Dan sebenarnya, ini saya sering bicara istilah pabrik. Tapi masalah ini bisa digunakan untuk masyarakat atau untuk kantor juga. Ya kan? Ya untuk kantor ya biasa ya. Bisa menggunakan, orang yang bisa menggunakan Word, PowerPoint, atau Excel. Ya kan? Ya bisa juga. Orang satu itu dibimbing menggunakan Word atau Excel gitu ya. Kalau ini tanpa dibimbing bisa menggunakan Word atau Excel. Atau yang orang tiga itu bisa mengajarkan orang lain. Yang empat itu justru pakai Word, Excel, PowerPoint, bisa bikin suatu program atau gimana. Jadi untuk outfit juga bisa digunakan skill mark ini. Dan seperti biasa, tolong kasih tahu ya ke teman-teman dengan video STMJ ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya hari ini sampai sekian. Terima kasih.